Kita wali seputar Banu Raya malam dengan informasi pertama. Pemisah Polres Cianjur mengamankan 47 orang pelaku pengedar narkoba. Para pelaku diamankan saat operasi antik dalam kurun waktu 17 hari. Dari tangan para pelaku diamankan barang bukti sabu-sabu, ganja, serta obat keras terbatas. Inilah 47 pelaku pengedar dan pengguna narkoba yang berhasil diamankan Satres Narkoba Polres Cianjur dalam kurun waktu 17 hari di sejumlah wilayah di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dalam operasi antik yang dilakukan di 32 kecamatan di wilayah Cianjur, para pelaku tersebut selain diamankan dalam merajah rutinan, juga dalam proses gelar operasi antik Lodaya tahun 2024. Dengan kasus narkoba jenis sabu-sabu, ganja, serta penyalahgunaan obat keras terbatas. Dari hasil pemeriksaan petugas dalam menjalankan aksi peredaran narkoba sabu-sabu dan ganja, pelaku melakukan transaksi dengan sistem tempel. Sementara pelaku peredaran obat keras terbatas yang menjadi konsumennya adalah para pelajar. Dari 47 pelaku yang berhasil ditangkap, diantaranya terdapat residipis dengan kasus yang sama. Dari tangan pelaku sejumlah barang bukti yang diamankan berupa sabu-sabu, seberat 150,72 gram, ganja seberat 85,9 gram, serta 306.553 butir obat keras terbatas atau OKT. Berhasil diamankan petugas kepolisian. Di mana juga ini dalam rangka digabungan sebanyak 47 orang. Namun untuk operasi angkuknya tadi berhasil diamankan 18 orang. Namun secara keseluruhan ini untuk persangka total sebanyak 47 orang. Adapun untuk perkara yang diamankan, ada 3 kasus narkoba jenis sabu, kemudian 2 kasus jenis ganja, dan obat keras terbatas 5 kasus. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku terjerat pasal Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Kesehatan dalam penyelahgunaan obat keras terbatas dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara atau seumur hidup. Eris Tiawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton!